Siapa yang dimaksud dengan orang kudus? Menurut dari bahasa Yunaninya tadi yang berkata Hagios, orang kudus itu adalah orang yang dipisahkan oleh Tuhan. Bukankah kita ini dikatakan yang dipisahkan dari gelap? Jadi kalau saudara mau disebut orang kudus, mau terpisah dari kegelapan. Orang kudus itu atau Hagios itu artinya adalah orang yang dipisahkan untuk Tuhan. Kalau tadi dipisahkan oleh Tuhan, jadi artinya dipisahkan. Itu juga Ekklesia dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Saudara dan saya Hagios dipisahkan oleh Tuhan, dikeluarkan dari kegelapan. Dan dipisahkan untuk Tuhan. Nah saudara harus mengerti, supaya kita mengerti dan mengalami kelimpahan kuasa, kemuliaan yang kualitas yang sangat ilahi tadi, saudara harus mengerti hidupmu sebagai orang kudus untuk Tuhan. Saudara dan saya gak boleh lagi dalam hati kita, pikiran kita, aku hidup untuk diri sendiri. Tidak, gak ada lagi itu. Kita hidup untuk Tuhan. Kita kerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita menikah untuk kemuliaan Tuhan. Kita punya anak untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus mengerti, sebagai orang-orang kudus, kita dipisahkan untuk Tuhan. Makanya saudara harus rela dipisahkan. Haleluya. Dari teman-temanmu yang lama, jangan merasa sayang. Jangan ingin kembali ke belakang. Kamu Hagios. Orang-orang kudus yang telah dipisahkan oleh Tuhan. Dengan pengertian hidup ini adalah Hagios, orang-orang kudus, kita gak mungkin berpikir dua kali untuk ibadah. Gak mungkin berpikir dua kali mengutamakan Tuhan.